Intro Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mendistribusikan bantuan sosial kepada warga penyandang disabilitas yang terdampak pandemi COVID-19 pada Senin Siang. Bantuan sosial berupa pangan dan uang tunai. Untuk bantuan pangan, berupa 5 kg beras untuk setiap warga. Bantuan pangan didistribusikan langsung oleh petugas di setiap kecamatan dengan mendatangi rumah warga. Sedangkan bantuan langsung tunai masih akan diberikan kepada warga penyandang disabilitas. BLT itu berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah Pemkap Jember. Pemerintah juga tengah menyiapkan vaksinasi khusus penyandang disabilitas. Bukan hanya tembaku vaksin, beliau yang akan membantu terusan. Kemarin sudah 600 orang divaksin dan ini masih ada lagi, kita siapkan lagi. Dan masalah sembako, kita akan rutin kepada teman-teman yang divabel dan juga masyarakat yang lainnya. Bantuan sosial mendapat apresiasi dari warga penyandang disabilitas. Memiliki pembatasan dan teman-teman bisa beraktifitas sejak kalah. Nah, apalagi kita sebagai penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas itu kelompok yang rentan. Apalagi dengan kondisi seperti ini, maka akan sempakir rentan juga. Nah, justru dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini, kami berharap teman-teman disabilitas bisa tetap melanjutkan kehidupannya setiap barunya. Dari data dinas sosial setempat, ada 600 paket bantuan sosial khusus warga penyandang disabilitas. Namun angka itu terus bertambah sesuai pendataan di lapangan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur